Intro Komoditas sayur di pasar Gamping Seleman kini terpantau mulai fluktuatif. Beberapa harga komoditas sayuran mulai melambung naik dan turun secara drastis tak terkendali. Seperti untuk komoditas jengkol yang sebelumnya di harga 50 ribu rupiah, kini naik signifikan menjadi 70 ribu rupiah untuk satu kilogramnya. Kenaikan tersebut membuat para pedagang jengkol dalam dua pekan terakhir sepi pembeli. Kepengen murah, mau beli, tapi naik murah ya nggak bisa, nggak ada. Adanya yang mahal itu 70 buk ya? Iya. Meski harga jengkol terus melambung, justru harga untuk komoditas tomat anjlo. Tomat yang sebelumnya di harga 18 ribu rupiah per kilogram, kini turun menjadi 4 ribu rupiah untuk satu kilogramnya. Selain tomat, harga berbagai jenis cabai saat ini juga mengalami penurunan, seperti untuk jenis cabai rawit yang sebelumnya seharga 60 ribu rupiah, kini turun menjadi 40 ribu rupiah. Sementara untuk cabai merah keriting, sebelumnya seharga 40 ribu rupiah, kini turun menjadi 32 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara untuk harga kol, yang sebelumnya 10 ribu rupiah, kini juga turun menjadi 5 ribu rupiah per kilogramnya. Harga tomat sekarang kurang, harga 4 ribu rupiah. Anjlok buk ya? Anjlok buk ya? Sebelumnya berapa buk? Harga tomat sebelumnya? Sebelumnya sampai anjlok 8 ribu rupiah. Sekarang 4 ribu buk ya? Ya, 4 ribu rupiah. Ya, keberatan kita, jadi harganya bisa dua kali lipat dari harga ayam. Ayam 45 ini harga 40. Kalau bisa sih, harga turun. Yang terjangkau lah, biar orang-orang tidak bisa mengonsumsi. Kenaikan harga dalam dua pekan terakhir akibat dari cuaca buruk yang terjadi yang berdampak kepada para petani yang gagal panen sehingga kiriman sayur menjadi berkurang. Dari Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wilian Susilo, Adi TV.